Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Travel Tabita. Kali ini saya mau mengajak kita semua jalan-jalan ke salah satu tempat yang pasti belum banyak dikenal orang. Rasanya kalian harus kesini segera deh. Sebelum tempat ini jadi viral dan banyak dikunjungi orang. Mungkin ada dari kakak-kakak, adik-adik atau teman-teman yang bertanya, apakah diperlukan biaya untuk main kesini? Jawabannya tidak ada guys, gratis. Kalian tinggal pesan gojek atau naik motor pribadi atau mobil pribadi. Penasaran kan di mana ini tempatnya? Inilah MIT Singwa Campus of Technology Bali. Kampus ini memang belum beroperasi guys, tapi sarana-sarananya sudah lengkap dan bahkan ada museum dan Starbucks yang sudah dibuka untuk umum. MIT atau Massachusetts University ini sudah terkenal banget di dunia. Ada T. Singkwa adalah universitas terbaik peringkat ke-17 di dunia. MIT atau Massachusetts Institute of Technology ini sudah sangat terkenal banget di dunia. Nah, bekerja sama dengan Singkwa dari China yang adalah universitas terbaik peringkat ke-17 di dunia, bersama membangun universitas pertama yang terbaik di Bali. Tempat ini sangat indah buat menikmati sore menjelang sunset. Tempatnya estetik dengan banyak tempat duduk dan foto-foto. Disediakan lift juga untuk naik dan turun sampai ke basement dan lantai tiga. Hanya saja belum semua lantai bisa dikunjungi di sini. Menariknya mereka punya tempat buat duduk-duduk yang adem buat kita yang mau ngopi atau sekedar minum coklat. Buat kalian, tempat ini bisa jadi lokasi yang recommended banget, karena tidak dipungut biaya untuk berkunjung. Pastikan saja kalian menuju ke Pulau Serangan. Lalu pada saat sudah masuk, raporkan diri di penjaga portal di pintu masuk depan bahwa teman-teman hendak menuju ke Starbucks. Akses akan diberikan dan cus teman-teman bisa bebas menikmati ruang terbuka yang apik. Ini dengan tanpa dipungut biaya. Benar-benar mengasihkan berada di lingkungan yang adem dengan sirkulasi udara bebas seperti ini. Intinya kalian cari lokasi Starbucks terbaru di Pulau Serangan dan ikuti pentunjuknya untuk sampai kemari. Dari semua yang menarik di sini, salah satunya adalah adanya museum kebudayaan di lantai basement. Wah, ini koleksinya masih bagus-bagus banget nih. Kebayang senangnya kalau suatu hari nanti kita bisa berkesempatan kuliah di United in Diversity Bali Campus dan Tissing World Southeast Asia University. Di sini kalian bisa melihat koleksi budaya berupa sejarah berbagai kebudayaan di Bali. Ada cerita cikal bakal dari tarian, karya tenun, berbagai jenis kebudayaan, karya sesajenan, bahkan jenis-jenis ukiran akan diperkenalkan di sini. Untuk bahan study tour, anak sekolah, atau hanya untuk sekedar cuci mata, ini sudah jauh lebih dari cukup. Jangan khawatir kegerahan sebab semua tempatnya memakai AC dan terasa sejuk sekali. Apabila kakak-kakak mau ke sini, pastikan tidak berkunjung di hari minggu. Sebab hari minggu museumnya tutup, sementara starbucknya tetap buka, baik weekdays maupun weekends. Di kampus ini kita tidak saja akan mendapat penjelasan mengenai budaya, namun kita juga akan makin diajari mengenai kisah Pulau Serangan atau Pulau Kura-Kura ini. Memang nama lain Pulau Serangan adalah Pulau Kura-Kura. Nama Pulau Kura-Kura ini didapat karena di Pulau Serangan ini ada banyak penangkaran penyu untuk menyelamatkan penyu yang sudah hampir punah. Banyak lagi yang ingin saya ceritakan mengenai koleksi museum United in Diversity ini. Jika ada waktu, mampirlah ke Pulau Kura-Kura untuk mendapat banyak sekali informasi menarik secara gratis. Oke sekian perjalanan kita kali ini, sampai jumpa, jangan lupa subscribe ya!